Wedang Uwo merupakan sebuah minuman tradisional gas Jogja yang pertama kali ada di Imogiri. Namun saat ini sajian minuman hangat bagi para raja Mataram ini juga diproduksi masyarakat di wilayah sisi barat Yogyakarta. Tepatnya di Kalinongko, Purwoharjo, Samigalu, Klonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Dengan memanfaatkan berbagai rempah-rempah dan dedaunan yang dulu dianggap sampah, produk usaha minuman herbal Samigalu ini sudah tersebar hampir di seluruh tanah air. Wedang Uwo merupakan sebuah minuman tradisional gas Jogja yang pertama kali ada di Imogiri. Namun saat ini sajian minuman hangat bagi para raja Mataram kala itu juga diproduksi masyarakat di wilayah sisi barat Yogyakarta. Tepatnya di Kalinongko, Purwoharjo, Samigalu, Klonprogo, Yogyakarta. Di masa pandemi COVID-19, Puji Lestari hanya menjual bahan-bahan yang ada dalam racikan Wedang Uwo, pesanan pengusaha dari Imogiri Bantul, seperti Kapulaga dan Daun Cengkeh dan Daun Pala. Melihat permintaan pasar yang sangat tinggi serta bahan-bahan yang berlimpah di wilayahnya, dengan bimbingan teman-temannya, Puji Lestari akhirnya mencoba untuk belajar dan mengembangkan usaha minuman herbal ini secara mandiri. Kita tambahkan sama Kapulaga, kalau kayu manis sama cengkeh. Imogiri pas COVID itu kita setor bahan-bahan ke sana, ada seperti daun cengkeh kering itu yang bagus-bagus itu kita setor ke sana. Karena saya merasa itu bau sekali, karena di sini cuma sampah, di sini cuma sampah, paling disapu-sapu terus dibakar, ternyata itu bermanfaat sekali. Minuman khas Yogyakarta ini diproduksi secara sederhana dengan bahan-bahan yang banyak dijumpai di sekitar wilayahnya, seperti daun cengkeh dan daun pala kering, kayu secang, gagang, dan buah cengkeh kering, dicampur jahe, kayu manis, kapulaga, dan gula batu. Selain menghangatkan, minuman khas Yogyakarta ini dipercaya mampu menjaga kesehatan, menurunkan hipertensi, melancarkan peredaran darah, dan antioksidan. Kombinasi bahan dalam wedang uwu sudah dikenal punya segudang manfaat untuk tubuh. Secara keseluruhan, wedang uwu bisa mengobati penyakit seperti batuk, masuk angin, perut kembung, pegalinu, dan menyegarkan badan. Selain dijual di dalam Yogyakarta, produk minuman herbal yang diproduksi puji lestari saat ini mendapat sambutan yang mengembirakan dari masyarakat dan telah dijual di berbagai wilayah di tanah air seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Demikian Doni Rahmat, Normanovika, TVR Yogyakarta melaporkan.